Tampil di Timnas U22 Indonesia dan Persebaya kurang dari 24 jam, Hernando Ari dipuji Aji Santoso setinggi langit. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, buka suara soal penampilan Hernando Ari. Hernando Ari mungkin jadi sosok paling sibuk dalam skuad Persebaya saat ini. Pasalnya, dia sebetulnya masih berada dalam skuad Timnas U22 Indonesia untuk persiapan ajang SEA Games 2023 yang dimulai pada akhir bulan ini. Hernando Ari bahkan tampil sebagai starter dalam laga uji coba pertama menghadapi Lebanon pada Jumat, tanggal 14 April tahun 2023, malam WIB di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Penjaga gawang asal Semarang tersebut tampil penuh dalam laga itu. Pada laga tersebut, Timnas U22 Indonesia kalah 1-2 dari Lebanon. Hebatnya, kurang dari 24 jam usai laga Timnas U22 Indonesia berakhir, dia langsung bergabung dengan Persebaya Surabaya. Kala itu, Persebaya Surabaya masih menyisakan satu laga di ajang Liga 1 musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Persebaya Surabaya menghadapi Dewa United pada Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023, di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Lagi-lagi dalam laga tersebut, Hernando dipilih sebagai starter oleh pelatih Aji Santoso. Hernando Ari lagi-lagi menunjukkan performa luar biasa pada pertandingan ini. Ex-keeper Timnas U16 Indonesia tersebut berhasil menyelamatkan gawang Persebaya berkali-kali dari gempuran Egi Maulana Fikri DKK. Dia berhasil menjaga gawang Persebaya tetap clean sheet hingga akhir laga dan menyudahi musim dengan kemenangan telak 3-0 atas Dewa United. Berbeda dari penampilannya saat membela Timnas U22 Indonesia, Hernando sempat digantikan oleh Andika Ramadhani pada menit ke-90 plus 1. Aji Santoso buka suara soal pemanggilan pulang Hernando Ari ke Persebaya Surabaya dalam waktu mendadak tersebut. Awalnya, pelatih asal Malang tersebut ingin memanggil dua pemain Persebaya Surabaya di Timnas U22 Indonesia, yaitu Hernando Ari dan Salman Al-Farid. Dia pun langsung menghubungi pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Shafri, pada waktu sahur usai laga melawan Lebanon. Namun, Indra Shafri mengonfirmasi bahwa Salman Al-Farid bakal tampil menghadapi Lebanon pada laga uji coba kedua sehingga Aji hanya bisa membawa Hernando. Ya memang, sehabis sahur sebenarnya saya berkomunikasi dengan coach Indra Shafri, saya minta dua pemain, ujar Aji Santoso dalam konferensi persusai pertandingan Persebaya Surabaya vs Dewa United, Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023. Tetapi, Salman bakal dimainkan pada pertandingan kedua melawan Lebanon. Akhirnya saya memutuskan biar Salman di sana, karena saya sangat dekat sama coach Indra Shafri, jadinya tidak enak kalau saya ambil dua-duanya, lanjut pelatih Persebaya. Aji Santoso memuji setinggi langit performa dari Hernando Ari yang cemerlang dalam dua laga kurang dari 24 jam. Apalagi, Hernando baru sampai ke stadion tempat Persebaya bertanding dua jam sebelum jadwal kick-off bergulir, lalu saya ambil Nando dan Nando pukul 12 malam atau 1 saya telepon, kamu di mana, masih di Jakarta, Edan, kamu hari ini main, kamu masih di Jakarta, ujar Aji Santoso. Akhirnya dia bisa pulang, pukul 3 tadi langsung kesini, artinya, terima kasih Nando. Perjuangan yang luar biasa dan menunjukkan loyalitas yang luar biasa untuk tim ini, tutup Aji Santoso. PSSI Coret Indra Syafri, Tunjuk Sinta Eeyong Latih Timnas Indonesia DC Games 2023. Beredar informasi Ketua Umum PSSI, Erik Thohir mencopot Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U22 untuk SIGAMES 2023. Sebagai gantinya, Sinta Eeyong ditunjuk untuk menangani tim tersebut, benarkah informasi itu? Kabar PSSI mencopot Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U22 diunggah oleh kanal YouTube Kilas Bola pada Jumat, tanggal 14 April tahun 2023, malam WIB. Dalam video tersebut, mereka menulis judul, langsung diputuskan, Erik Thohir Coret Indra Syafri dan digantikan STI untuk SIGAMES 2023. Sementara thumbnail atau cover video Kilas Bola menampilkan foto Indra Syafri dan jajarannya yang disandingkan dengan foto Erik Thohir serta satu foto dalam lingkaran yang memperlihatkan ketua umum PSSI memeluk Sinta Eeyong. Dalam thumbnail video tersebut juga tertulis, tak becus racik strategi, PSSI langsung tunjuk STI latih Timnas U22. Hingga artikel cek fakta ini dibuat pada Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023, pagi WIB, video unggahan Kilas Bola sudah ditonton lebih dari 19 ribu kali dan mendapatkan 309 komentar. Video yang diunggah Kilas Bola dibuka dengan narasi kekalahan 1-2 Timnas Indonesia U22 dari Lebanon. Skuad Garuda Muda sempat unggul lebih dulu sebelum kena komebek lawannya di menit-menit akhir pada laga uji coba, Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. Timnas Indonesia U22 tampil menjanjikan di awal laga, langsung mengambil inisiasi serangan menjadi buktinya, beberapa peluang dapat diciptakan tim asuhan Indra Shafri, demikian narasi yang disampaikan Kilas Bola dalam video unggahannya. Lalu, mereka menyebut kekalahan dari Lebanon kian menyperburuk citra Indra Shafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U22 setelah dalam laga uji coba pertama pada tanggal 11 April lalu ditahan imbang Bayangkara FC11. Kekalahan dari Lebanon disebut Kilas Bola membuat netizen Indonesia meminta PSSI mengganti Indra Shafri dengan Sinta Eyong yang tengah menganggur pasca batalnya Piala Dunia U22 2023 di tanah air. Banyak netizen yang menilai strategi yang ditunjukkan Indra Shafri tidak layak untuk mengikuti turnamen sekelas SEA Games, permainan Indra dinilai monoton dan skema tidak jelas, demikian narasi Kilas Bola, menarik disaksikan kiprah Indra Shafri di Timnas Indonesia U22, apakah digantikan Sinta Eyong atau tidak, kita lihat saja ke depannya. Pengamat asal Inggris Soroti Timnas U22 Indonesia di grup muda, Vietnam di grup sulit SEA Games 2023. Pengamat sepak bola asal Inggris, Steve Darby mengutarakan soal persaingan fase grup cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Undian cabang sepak bola SEA Games menempatkan Timnas Indonesia di grup A bersama tuan rumah Kamboja, Timor Leste, Myanmar, dan Filipina, sementara grup B dihuni Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, dan Singapura. Steve Darby menilai Vietnam berada di grup yang sulit dan Timnas Indonesia di grup muda. Akan tetapi ia memprediksi Vietnam dan Thailand bisa lolos ke semifinal. Vietnam masuk dalam grup yang sangat sulit, kata Steve Darby dilansir bolasport.com dari Siam Sport. Sedangkan Indonesia berada pada kelompok yang lebih muda. Diharapkan Vietnam dan Thailand bisa merebut tiket ke semifinal SEA Games ke-32, ujar mantan pelatih Timnas Thailand itu. Pria 68 tahun itu juga menilai bahwa sang tuan rumah Kamboja berpeluang lolos ke semifinal karena di grup muda. Namun setelah itu ia tidak yakin bahwa Kamboja akan menang di semifinal. Meskipun Kamboja akan memiliki kemampuan untuk mencapai semifinal karena berada di grup yang muda, tapi saya tidak yakin tim Kamboja akan mengalahkan lawannya di semifinal, ujarnya. SEA Games 2023 akan digelar di Kamboja mulai 5 hingga tanggal 17 Mei mandatang. Untuk cabang olahraga sepak bola akan dimulai terlebih dulu pada tanggal 29 April tahun 2023. Pertandingan grup A akan digelar di Phnom Penh Olimpik Stadium. Timnas Indonesia akan melawan Filipina pada tanggal 29 April tahun 2023. Pada laga kedua, tim besutan Indra Shafri akan melawan Myanmar pada tanggal 4 Mei, Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada tanggal 7 Mei. Terakhir, timnas Indonesia melawan Tuan Rumah pada tanggal 10 Mei. Sementara pertandingan grup B dimainkan di Visaka Stadium, Phnom Penh, Vietnam memulai pertandingan pada tanggal 30 April melawan Laos. Pada laga kedua mereka, Vietnam menghadapi Singapura pada tanggal 3 Mei. Selanjutnya, Vietnam melawan tim Kuat Malaysia pada tanggal 8 Mei dan Thailand pada tanggal 11 Mei. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!